HAHAHAHAHAHAHAHA Oke, depan gue nih udah ada baju ya dari Aero Street DC. Sesuai judulnya ini akan mengobati kalian terlukai oleh film jokern terbaru. Marin. Dan juga ini cocok banget untuk kamu yang kantong pelajar-pelajar bener ya. Jadi ini baju dari Aero Street. Yang pastinya Aero Street itu dari harga itu udah oke banget. Masuk banget. Dan yang gue kaget lagi, ini packagingnya bagus bos ya. Ini kalo kalian tau gue beli ini kaos satunya itu kayak 70 ribuan doang. Dan ternyata dapetnya sebagus ini packagingnya ya. Gue gak nyangka ya. Biasanya tuh gue kalo beli kaos harga segitu kayak ya udah plastik aja gitu kan. Ini dipakein z-pack, burem, di print lagi ya. DC, Batman karakter ya. Aero Street dan juga Ori Product Indonesia. Apparel School. Jadi ini adalah baju Aero Street ya. Gue gak tau nih kolaborasi atau emang dia bayar IP gitu. Yang bersama Joker. Jadi karena berhubung film Joker baru keluarnya. Joker 2, Fully Addux. Dan ternyata filmnya menurut gue sih menurut gue. Gue gak tau menurut kalian. Menurut gue sih mengecewakan. Tapi terbukti juga dari rating-ratingnya gitu ya. Empat puluh persen. Droughton to Metus. Makin turun lagi. Dan ini dia langsung kita coba aja. Beli deh baju Aero Street. Cepatau bisa mengobati hati kita yang terluka. Itu yang kemarin. Ya karena juga harganya murah. Ya kayak kaos 10 ribu. Dapet kayak gini. Oke kita akan bahas ya satu persatu. Mungkin gue bahas yang lebih tipis dulu aja ini. Ini adalah kaos gambar Joker. Jadi tuh banyak banget koleksinya ya. Yang kolaborasi Joker ini. Ya kita bilang aja kolaborasi ya. Sebutannya. Jadi banyak banget dia ngeluarin artikel. Tapi banyak yang sold out. Jadi gue sikat yang ada ukuran gue aja. Dan karena gue biasanya pake L. Jadi yang ukuran L adanya yang gini-gini aja. Dan keren banget ya. Ternyata harga Rp70.000. Dapet lagi nih ada kertasnya gini. Dilipet rapi. Wovennya bagus lagi. Ini gue baru liat sekilas aja udah suka. Tapi yang gue kurang suka sih fittingnya. Ini gue udah beli L. Fittingnya masih gede aja. Fitting kecil banget ini. Kalian bisa liat. Sleevenya pendek. Bajunya panjang. Kayak baju partai fittingnya. Aduh ini kenapa fittingnya begini ya. Udah lah Rp70.000 ya. Dan menurut gue udah bagus sih dapet oven kayak gini. Rp70.000. Woven rapi loh ya. Ada DC Batman tapi emang bahan wovennya cukup tipis sih. Untuk kolarnya. Kolarnya kecil. Dan buletnya agak mengok-mengok sedikit. Iya ribingnya gak solid sih. Kayak longgar ya. Dan juga ada hang tag nih. Ada hang tag. Gue masih amazed aja sih. Dengan trintilannya. Dengan hang tagnya gini-gini. Masih kayak detailnya tuh masih dikasih. Harga Rp70.000 ya. Dan ini dia buatan Indonesia. The Joker. Arrow Street. Batman kayak gini. Dan apa lagi. Kita cek lagi ya jahitannya dulu. Kita lihat jahitannya sih rapi sih. Overallnya rapi sih. Ini bener-bener me fittingnya aja yang gue yura yang suka nih. Tapi itu gambarnya lumayan bagus ya. Karena ini kita bisa lihat disini ada penggabungan Batman dan juga Joker. Jadi ini mulut Joker nya lagi ketawa ya. Disini. Tapi disini ada kayak hidung dan juga kupingnya Batman ya. Jadi kayak begini tuh. Ada helmnya Batman. Terus kayak sayapnya Batman. Tapi ternyata senyumnya Joker. Dan disini juga ada kelelawar-kelelawar gitu. Warnanya merah ya. Merah ungu. Memang warna-warna Joker banget. Desain menurut gue bagus ya. Kayak gini. Simple aja. Gak terlalu yang rame. Tapi bagus gitu. Dan juga ada woven disini. Disi ya. Kita lihat lagi belakang kan. Oh sebentar. Sebelum kita lihat belakangnya disini ada woven juga. Di bagian sleeve nya. Arrow Street. Jadi wovennya cukup banyak ya. Ada 1, 2. Dan juga wovennya menurut gue rapi sih. Walaupun tipis. Dan disini belakangnya juga cuman. Hahaha hijau gitu. Hijau neon nih kayaknya. Eh gak hijau biasa. Hahaha gitu. Untuk sablonnya sih juga menurut gue. Rapi juga sih. Solid juga gitu. Bagus sih. Untuk harga 70 ribu ini. Worth it menurut gue ya. Worth it banget. Worth it guys. Bagus ya deh. Bahannya juga kita coba cek. Untuk ketipisannya. Mungkin ini di 24S ya. Atau 28. Kayaknya disitu-situ nih. Adem sih ya. Lumayan. Dan dalamnya juga rapi. Oberasan-obrasannya. Mantep. Bener-bener memang di pabrik gede ya. Jadi dia bisa bersaing juga sih harganya. Oke. Kita coba cek yang satu lagi. Yang hitamnya. Ini kalo gak salah kaos juga. Bukan zip-backnya. Kuarin. Nah ini kayaknya gambarnya lebih elegan lagi nih. Sama yang dapet kertasnya juga. Rapi loh. Dan ini dia. Untuk desainnya ya. Fittingnya masih sama. Fitting-fitting. Fitting normal gitu. Maksudnya tapi tuh kayak untuk ukuran L ini gak seperti L gitu. Ini M harusnya. Cuman panjang banget aja. Oke. Ini dia juga sama kaosnya. Bahannya sama kayak yang tadi. Tipisnya. Sama seperti yang si ungu tadi. Dan juga. Ini juga elegan aja. Kayak gitu cuma ada tulisan J. Dan ada topi joker gitu. Dan juga sini ada wovennya lagi. Arrow Street. Ada hangtag juga. Joker. Batman Arrow Street. Disini juga ada wovennya. Batman. Ukuran L. Batman and all related characters and elements. Agak miring tulisannya ya. Tapi bagus ya. Udah tetep dapet sleeve dengan harga segini. Dan belakangnya seperti ini. Nah. Ini sablonnya gede banget. Dan juga gambarnya bagus sih. Cuman ini pasti tipe-tipe sablon yang bakal dingin nih kalo dipake. Ini agak kayak sablonnya cosmonauts gitu ya. Kayaknya yang dulu-dulu. Oke. Seperti itu. Ini ada gambar jokernya. Bagus banget ya. Kayak gini. Ada bunga. Joker kayak gitu. The Joker. The Clown Prince of Crime. Emang desainnya bagus. Kayak gini ya. Kayak bulat-bulat gitu. Kayak hipnotis. Kayak si jokernya sedang menghipnotis kita gitu. Gitu ya. Nah kalo misalnya lu suka lah dengan karakter joker. Menurut gua boleh disikat nih. Apalagi harganya juga gak berusak kantong ya. Tidak bikin jebol dompet anda. Oke ini dia. Yang warna hitamnya. Sekarang kita cek yang warna putihnya. Ini ada usur-usur Batmannya banget. Kayak gini. Oke. Checky. 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 Dan ini dia guys. Warna putih kaosnya. Fittingnya sama. Ini juga kolarnya. Kayak gini ya. Modelnya tipis gitu. Dan juga ada wovennya juga. Batman L. Di sini ada hang tag juga. Di woven sleeve-nya. Hang tag joker gitu. Dan ini dia. Gambar joker lagi. Dipakein jaket yang di rumah sakit jiwa gitu. Dan juga ada bayangan Batman kayak gini ya. Kayak Batman lagi nyamperin dia tuh kayaknya tuh. Terus kesorot lampu. Ada bayangan Batmannya di. Dan jokernya kayak gini. Serem sih. Jokernya ya. Tapi karakternya tuh ikonik banget gitu joker. Kayak ini kayak ditulis. Kayak di gambar pensil. Dan sablonnya bisa ya. Achieve ini gitu. Kayak arsiran. Ini ada benang-benang. Masih kurang bersih nih. Untuk packingnya nih. Jadi arsiran-arsirannya gitu tuh. Bisa diachieve di sablonnya ini. Bagus gitu ya. Oke. Asalnya kita cek. Belakangnya. Oh tidak ada. Belakangnya tidak ada gambar apa-apa. Polosan aja. Ini. Juga ada woven di bawahnya ini ya. DC. Kayak gini. Bagus sih menurut gue ya. Baju-bajunya sih. Bahannya juga oke. Daitannya mantap. Harganya mantap. Desain-desain gambarnya juga bagus. Nggak norak gitu ya. Menurut gue sih worth to buy banget sih. Baju-baju ini ya. Nah tapi. Kadi kan gue bilang ya. Kayaknya ini fittingnya. Kayak regular terus panjang gitu. Makanya langsung kita lihat ya. Gimana sih fittingnya pas dipakenya. Ya seperti dugaan gue ya. Kalian bisa lihat. Kayak lemper. Ini fittingnya udah L. Tetep aja masih panjang begini nih. Dan tangannya begini. Pendek bener ya. Ini kalo misalkan. Lo berotot sih masih pantus menurut gue. Lo mau nunjukin otot. Tapi kalo kayak gue begini. Cungkring bro. Nah ini yang gue bilang tadi ya. Yang kayak kaos partai ya. Fittingnya ya. Bener sih. Nih. Kalian coba nilain sendiri dah. Gimana. Apakah kalian lebih suka yang kayak begini. Apakah lebih suka kaos-kaos yang boxy. Yang agak oversize gitu. Coba kami di bawah ya. Kalo gue sih. Karena gue lagi suka pakenya kayak gini. Jadi kayak nggak cocok aja gitu. Bawanya gede. Atau kayak kecil gitu. Tapi kalo perut tuh buncit ya. Ini keliatan banget ini. Kalo menurut gue tadi. Yang warna putih agak mendingan tuh. Yang tadi. Ini nggak tau kenapa. Yang ini dan yang hitam tuh. Fittingnya agak. Kayak ngepress gitu ya. Gimana menurut lo. Lo lebih suka mana. Yang kayak gini. Apa yang oversize boxy gitu. Oke itu deh guys. Review gue. Mengenai baju. Herox Street The Joker. Kalo misalkan lo mau sikat. Oke langsung aja lah. Lo coba sikat. Oke lah kalo gitu. Segitu aja review gue. Gimana menurut lo. Baju-baju ini. Apakah lo setuju dengan gue. Apakah menurut lo ini nggak worth it. Apakah menurut lo worth it banget. Silahkan komen di bawah. Kalo misalkan kalian suka dengan video ini. Klik tombol like-nya. Dan kalo mau gue bahas apa lagi. Silahkan komen di bawah. Jangan buat subscribe. Supaya nggak kenal video baru. Dan supaya bantu gue. Mencapai 1 juta subscribers. Dalam waktu dekat. So segitu aja. See you next video. Stay healthy. Stay lucky people.